Intro Pembangunan jalan di Kabupaten Toraja Utara terus digenjot. Di tahun ini, program Hiba Jalan Daerah akan dikerjakan secara bertahap sebagai upaya pemerintah daerah dan provinsi dalam memperbaiki akses jalan ke sejumlah objek wisata. Hal tersebut diutarakan Kalatiku Pembangunan, Bupati Toraja Utara saat melakukan kunjungan kerja bersama dengan Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan ke beberapa titik jalan yang tahun ini sudah mulai dikerjakan secara bertahap. Kalatiku menyebut program Hiba Jalan Daerah sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan membuka akses ke sejumlah objek wisata. Pembangunan peningkatan jalan di sejumlah titik mempermudah masyarakat untuk menjual hasil bumi ke kota kabupaten dan juga dapat meningkatkan tarap ekonomi warga. Sementara Kepala Dinas PUPR Kabupaten Toraja Utara, Paulus Tandung mengatakan program Hiba Jalan Daerah akan dikerjakan secara bertahap dan dibagi dalam 5 segmen. Paulus menambahkan program Hiba Jalan Daerah dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp30 miliar dengan volume pekerjaan kurang lebih 69 km. Eksekusinya tahun ini juga. Jadi kunjungan ke tempat ini itu memastikan bahwa program Hiba Jalan Daerah itu benar-benar sudah akan terwujud. Dan itu juga memastikan bagi kita di Toraja Utara ini bahwa pengembangan para wisata kita itu akan terdukung oleh jalan ini. Di samping untuk pengembangan para wisata, ini juga merupakan jalur ekonomi yang sangat efektif untuk menggerakkan roda perekonomian kita, hasil-hasil bumi kita bisa digerakkan dari sini. Begitu juga dengan seluruh kegiatan-kegiatan perdagangan dan jasa itu akan bisa dipermudah melalui kegiatan ini. Itu artinya bahwa di tahun ini itu kita akan memastikan, sekali lagi memastikan bahwa target RPJMD dari program 2016-2021 itu sudah akan terlampaui tahun ini dengan terbangunnya ini. Jadi ada sekitar 27 km akan terlampaui dan masih ada satu program di tahun depan itu akan memperlihatkan kelebihan daripada program-program yang memang sudah ditargetkan untuk ditangani. Di samping jalan ini, PHD ini kita juga akan segera menyelesaikan program jalan provinsi dari Rantepau, Tikala, Sariale, Pengarah, dan Barupo ke sana. Itu juga sudah akan merupakan bagian dari kelanjutan itu. Begitu juga dengan jalan provinsi dari Tadongobonga kemudian menuju ke Bandara Bua, itu juga sudah mulai akan diaspal. Kemarin kan itu hanya pengarasannya, itu akan diaspal. Begitu juga dengan jalan dari Singki, kemudian Alang-Alang, dan terus ke Langdamadandan, dan terus ke airport sana, airport Pontiku. Itu juga sudah tahun ini juga akan dimulai penanganan yang sungguh-sungguh. Sehingga tertermasuk juga dari Rantepau, Pangli, Saadan, dan terus ke apa gitu. Itu penanganannya tahap kedua akan dilakukan pada tahun ini juga. Dengan demikian, kita akan melihat suatu dinamika perkembangan pembangunan infrastruktur yang akan memperjelas bahwa perekonomian kita akan terdukung dan para wisata kita juga akan terjamin berkembang dengan baik. Soal teknis pelaksanaan di lapangan ini, berapa titik yang akan dikerjakan? Kalau khusus PJD, Provinsi Sulawesi Selatan itu, tiga ruas Pak. Jadi termasuk yang ruas yang pertama tadi kita dari sana, yang Batu Papan, kemudian Tendombonga, kemudian yang satu Pangala ya? Dampartai Pangala. Itu total sekitar 79 km. HJD atau program Hiba Jalan Daerah yang dialokasikan oleh pusat ke Kabupaten Toraja Utara itu 30 miliar ya untuk pembenahan fisiknya. Nah ini terbagi dalam lima segmen. Mulai dari Karasiat, masuk ke Kepek, kepek turun ke Batu Tumunga, Batu Tumunga masuk ke Pangli, turun ke Pangli. Di Pangli masuk ke Bori. Di Bori keluar di Barana. Nah itu yang jadi target outputnya itu totalnya yang kita harapkan nanti untuk pembiayaan ini 69 km. Ya, tapi bukan dalam artian rehab semua. Nah itu totalnya itu 69, rehab plus termasuk di dalamnya pemeliharaan rutin, pembersihan, bagaimana supaya material yang menimbun saluran ini bisa kita bersihkan semua.